Saya itu Ust. Felix, selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain. Seperti Bible juga saya menghafal. Saya dari sejak masuk kelas 1 Aliyah. Ada yang masuk Islam dan saya pinjam. Ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya, itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi, ada versi yang baru enggak, ada yang baru enggak, jadi saya pelajari lagi. Sebenarnya contoh gini misalnya. Coba Anda buka di perjanjian lama, itu kitab kejadian. Ust. Felix boleh googling lah ya, kan saya sudah online. Di kejadian, coba buka pasal 32, ayat 28. Pasal 32, ayat 28. Kitabnya kejadian. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub, tapi Israel. Belum selesai itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan, itu dia. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang, itu persoalannya. Oh, ini yang paling bahaya nih. Jadi, di antaranya apa? Ini juga yang paling kita sulit terima nih. Jadi, saya mohon izin ya teman-teman, ini argumentasi ilmiah ya. Jadi, kita sedang belajar untuk mengkomparasikan. Nanti kalau keberatan, kita bisa diskusi. Jadi, kita bisa dibiasakan masuk ke ranah ilmiah. Seperti orang tua kita dulu diskusi. Jadi, bukan memotong ya. Kalau memotong, nanti jadi saling serang. Nah, itu oleh Al-Quran disebut dengan Dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata baddara itu, muncul baddara. Itu dalilnya di Quran. Dan janganlah engkau menjadi baddara dengan se-bazar-bazarnya. Boleh jadi, akan dekat kepada syaitan. Sedangkan syaitan itu kepada orangnya, dia ingkar. Makanya kalau ada baddara yang ingkar dengan ayat-ayat Allah. Yang suka mencelah, yang suka hadirkan hoax. Yang suka mengadu domba. Nah, itu sudah ada. Kalau murid saya tahu taslipan soroknya. Baddara yu baddiru, tabdiru. Jambung, Ustaz, ya. Antara baddara sama tabdiru. Mohon izin, teman-teman di pasar. Mohon izin. Jadi, ini cuma kajian ilmiah. Kajian ilmiah. Tapi, kalau Anda keberatan, ya, tidak apa-apa. Kalau memang itu tugas, ya. Saya tidak menghormati itu. Tapi, kalau Anda ditugaskan mengamati kajian saya juga. Itu mungkin hidayah yang Allah berikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ya. Nah, kan di situ ada persoalan. Apa narasinya di situ? Dan orang itu berkata, ya, namamu sekarang sudah bukan Yaakub lagi. Apa namanya? Israel. Di sini kita temukan kalimat Israel pertama. Nanti saya mau bandingkan antara Israel yang ada di Al-Quran dengan Israel yang ada di dalam ini, kejadian. Pasal 32 ayat 28. Saya sudah baca sarahnya, ya. Sudah baca tafsirnya, nih. Jadi, saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat, tafsir menafsirkan Tuhan, manusia, dan sebagainya. InsyaAllah sudah saya baca. Dan saya baca referensinya dari mana turunannya. Ya. Saya sudah membiasakan itu. Jadi, nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yaakub alaihissalam. Ini. Anaknya Eshak. Turunan Nabi. Dan jadi Nabi kemuliaan. Makanya Nabi mengatakan, ya, ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia, orang mulia lagi. Ya, Nabi Muhammad s.a.w. itu turunannya nanti dari mulia, ya, dari Yusuf, Yaakub mulia, Eshak mulia, Abraham mulia, sampai dengan keatasnya. Nah, saya teruskan ke sini. Tapi di sini, di kejadian, ya, pasal 32 ayat 28, dinarasikan Nabi Yahub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak sih, Smackdown itu bukan sekarang aja. Dulu sudah ada, gitu. Ini persoalan. Dan Tuhan di-smackdown oleh Yaakub. Ini persoalannya. Dikalahkan. Jadi, dalam gulat itu Tuhan kalah. Allah kalah, katanya sama Yaakub. Manusia juga kalah. Karena kalah itulah kemudian, Yaakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu. Disebutnya dengan Israel. Jadi, ganti namanya jangan Yaakub Israel. Untuk menyinggungkan kekuatan. Ya, jangankan manusia Tuhan aja kalah. Jadi, persoalan, teman-teman sekalian. Ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Ada problem. Dan problem ini sudah disoal dari Al-Quran. Ini jadi celahkan nanti. Jadi, orang jadi salah cara berfikirnya. Cara pandangnya salah. Cuma nanti di dalam tafsirnya ini, ada keterangan-keterangan yang mengatakan, Yaakub juga cedera bagian pangkal pahanya. Jadi, begitu Tuhannya kalah, kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha. Kenalah pangkal paha itu sampai sekarang. Karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu. Asalnya dari situ ada tafsiran demikian. Itu bukan tafsiran Quran ya. Tapi turunan dari sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran. Dan karakter ini terbawa pada akhirnya. Apa yang menjadikan terbawa ini, yang kemudian disoal oleh Al-Quran, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri, dan diwariskan pada generasi setelahnya. Kita oratnya kemudian ditepikan, muncullah Talmud, muncul turunan-turunan lain, itu diwariskan. Kita harus bangga nih. Tuhan aja kita kalahin. Nenek kakek moyang kita dulu ngalahin Tuhan, maka sekarang kita mesti lebih hebat. Makanya, jangankan manusia perjanjian dengan Tuhan yang diabai, kan? Terima kasih. Terima kasih.